salam Indonesia kawan-kawanku di seluruh Indonesia selamat pagi selamat berjumpa lagi dengan channel saya channel berbagi informasi dan pada kesempatan kali ini admin akan berbagi informasi seputar dua syarat pencairan tunjangan honorer madrasah sebesar 1,8 juta rupiah dimana informasi sebelumnya bahwasanya untuk pencairan 1,8 juta rupiah ini akan masuk ke rekening masing-masing tenaga honorer melalui simpatika maupun siaga pendis tetapi kini datang peraturan baru bahwasanya tenaga honorer penerima tunjangan sebesar 1,8 juta rupiah harus membuka atau membuat rekening baru simak penjelasan berikut tapi jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita jadwal pencairan bantuan subsidi upah atau bsu untuk tenaga honorer madrasah non-PNS di lingkungan kementerian agama Republik Indonesia dengan nominal sebesar 1,8 juta rupiah per orang akan dimulai hari Jumat 11 Desember 2020 dan paling lambat Senin 14 Desember 2020 dengan membawa berkas-berkas yang harus dipersiapkan berkas apasajakah itu simak video berikut Inilah berkas atau syarat yang harus dibawa saat pencairan BLT atau BSU ke bank penyalur yang pertama adalah SK penetapan penerima BSU yang kedua SPTJM bermatre dan ditandatangani oleh penerima SK dan SPTJM tersebut bisa didownload dari simpatika maupun siaga penis sedangkan perlengkapan lainnya tentu saja harus juga dipersiapkan misalnya KTP KK untuk pembukaan rekening baru Sebagaimana dikutip dari kemenag.go.id bahwasannya Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah M. Zain menambahkan guru penerima BSU agar segera mengecek simpatika atau siaga untuk mengunduh SK penetapan penerima BSU Selain itu, mereka juga harus mengunduh surat pernyataan dan tanggung jawab mutlak atau SPTJM Setelah didownload, SPTJM ditandatangani dengan bermatre lalu dibawa ke bank penyalur dengan membawa KTP, SK penerima, dan lainnya M. Zain berharap pencairan BSU sudah bisa diterima para guru honorer mulai Jumat 11 Desember mendatang atau paling lambat hari Senin 14 Desember Sampai jumpa di video selanjutnya